Aku ingin sesuatu yang enak. Oh, ini boleh juga. Aku setuju. Aku menengahkan ini untuk diriku sendiri. Terima kasih. Kalau kita pember yang ini. Oh, bagus. Aku baru saja mau ambil cola dan jelly beans. Ya, hanya ada sayuran. Setidaknya sesuatu. Cucuku, waktunya makan salad. Aku akan memotongnya. Kalian bercanda. Sekarang tidak ada yang bisa dimakan. Saatnya untuk tantangan kuliner. Oh, di mana kita? Ini sangat menarik. Pertama-tama, aku mau jelly yang manis. Aku suka banget. Hanya itu, itu mudah. Aku butuh sebotol soda favoritku. Fanta, ini boleh juga. Hmm, ini sangat lezat. Selanjutnya, kita akan pakai madu. Yang juga aku sangat menyukainya. Yum. Oh, baru kali ini aku melihat orang minum madu. Quentin, kamu tidak punya apa-apa lagi. Apa? Astaga. Ya, benar. Sekarang tinggal hanya satu tetes. Bagaimana ini? Oh, aku tahu. Aku bisa mengambil lebah. Nah, ini dia. Ah, lebah. Aku sangat butuh madu ini. Oh, kenapa kalian ke sini? Oh, tidak. Tolong. Huh, untung saja aku lolos. Nah, yang penting aku akhirnya bawa sarang klinik ke sini. Ada banyak madu-manis di dalamnya. Nah, sekarang saatnya ada dicampur dengan Fanta agar dia mengental. Inilah caranya untuk dapat jelly. Yang penting adalah mencampur semuanya dengan baik. Nah, sekarang masukkan ke dalam kulkas sampai mengeras. Nah, bagus. Sekarang aku bisa bermain ponsel. Baiklah, aku akan membuat jelly berry. Untuk melakukan ini, kamu perlu memasukkan buah berry segar ke dalam botol besar. Nah, tapi tentu saja bukan itu saja. Aku sangat menyukai ide madu Quentin. Jadi aku akan melakukan hal yang sama. Cukup tuangkan madu di atas buah berry. Pasti ini akan sangat lezat. Loh, aku lelah. Tapi aku hampir membuat jelly yang enak. Apa yang disukai semua orang di planet ini? Tentu saja skitos. Kenapa tidak mentraktir Emily dengan jelly? Dan juga manisan yang lezat ini. Untuk melakukannya, kamu hanya perlu memuangkannya ke dalam botol. Tentu saja menistribusikannya berdasarkan warna. Selanjutnya, kita taruh warna biru. Nah, sekarang hijau, kuning, orange, merah. Nah, selanjutnya kita harus mengambil gelatin. Tuangkan air dan masukkan ke dalam sana. Aduk-aduk sampai dia merata. Nah, semuanya kita masukkan ke dalam botol. Agar dia mengeras, kita perlu melakukan sesuatu. Agar tidak masuk ke lemari es, kita bisa pakai nitrogen cair. Apa ini? Wah, ternyata keren. Astaga, ini sangat dingin. Menarik, tentu saja. Tapi ini berbahaya. Hah, aku tahu. Ternyata ini bisa dipakai untuk membukakan jelly. Nah, semuanya bagus. Emily, pilih pemenangnya. Akhirnya, pantai jelly adalah ide yang bagus. Hmm, ini terlihatnya sangat lezat. Nah, selanjutnya, kita akan mencoba jelly dari nenek. Dia membuatnya dari buah matang, tapi ini terlalu keras. Bagaimana ini? Aku tidak bisa mencobanya. Nah, lebih baik aku mencoba jelly skittles ini. Hmm. Ah, ini jenius. Nah, ini adalah perwakilan terbaik kali ini. Benarkah? Jadi tidak sia-sia aku mencobanya sekian lama. Kali ini aku ingin Oreo yang besar. Apa kalian bisa membuatnya? Hah, itu mudah. Pertama, aku butuh koper tempatku menyimpan cadangan coklat emasku. Nah, sekarang mari kita buka. Oh, ya. Nanti saja kamu tahu seperti apa baunya. Ini luar biasa. Selanjutnya, aku akan memotong coklat ini jadi kotak-kotak kecil. Lalu, sudah siap. Sekarang, kita harus melelehkannya dengan pemanas ini. Aku butuh coklat coklat cair. Itu sudah siap. Sekarang. Oh, tidak. Ini sangat panas. Ah, tapi aku seorang koki profesional. Aku pasti bisa menangani omong kosong seperti itu. Kamu perlu menuangkan coklat ke dalam cetakan. Ah, itu menyakitkan. Kenapa mengajari dirimu sendiri seperti itu? Selain itu, semuanya jauh lebih mudah. Kamu mengambil adonan biasa dan juga coklat next quick. Setelah itu, kita oleni adonan dengan baik dan menggulungnya jadi bola-bola kecil. Kita masukkan bola-bola ini ke dalam waffle iron. Lalu menekannya dengan baik. Nah, kita dapat waffle coklat yang enak. Oh, aromanya luar biasa. Quentin, apa yang lucu di sini? Hah, untuk apa kamu membuatnya susah-susah? Aku sudah punya Oreo di sini. Lihat, semua sudah siap. Ah, ini terlihat sangat lezat. Aku tidak bisa menhandiru untuk tidak mencobanya. Aku melakukannya secepat mungkin. Tapi aku cuma punya satu, sisanya untuk Emily. Ya, ini sangat lezat. Ya, aku sangat menyukainya. Satu lagi mungkin juga tidak akan kelihatan. Oh, ini sangat lezat. Aku tidak tahan lagi. Ya, tak seru saja. Aku tentu saja tidak punya Oreo yang mirip denganmu. Tapi ini pasti jadi lebih enak. Aku akan memakai selai kacang favorit semua orang. Nah, baiklah. Punyaku sudah siap. Dan tentu saja punyaku juga sudah siap. Di dalamnya, aku akan menyembunyikan lapisan krim. Aku akan menghias kuenya dengan coklat pink yang sama agar terlihat lebih seperti Oreo klasik. Nah, itu terlihat sangat hebat. Sepertinya itu semua terlihat hebat. Aku tidak mengerti. Quentin, apa kamu bermain terlalu keras? Mungkin kamu harus berhenti makan. Apa? Tunggu, aku sudah makan semuanya. Astaga, bagaimana ini? Bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Aku tahu. Sepertinya krim Nutella ini bisa berhasil. Di antaranya, aku bisa menyebarkan di antara kue. Nah, baiklah. Sekarang mari kita beraksi. Kita masukkan krimnya ke dalam Oreo. Oh, itu tidak buruk, Quentin. Selamat makan, cucuku. Wah, kue coklat yang sangat besar. Aku ingin makannya secepat mungkin. Wah, ini luar biasa. Hmm, tapi dia punya kelemahan besar. Dia terlalu besar. Maaf, tapi ini bukan untukku. Mari kita lihat apa yang nenek buat untukku. Hmm, ini terlihat sangat nyaman. Tapi rasanya sangat lezat. Tidak seperti Oreo, tapi tetap enak. Nah, yang terakhir dari Quentin. Mereka paling mirip dengan Oreo asli. Tapi krimnya sangat berbeda. Hmm, ini sangat lezat. Ini adalah permain karet Nutella. Jadi aku bisa membuat gelembung. Quentin, selamat. Kamu yang menang. Hure, dia makan krimnya dan memenangkan ronda ini. Kali ini aku ingin sesuatu yang lebih serius. Aku ingin makan sandwich. Aku bisa dengan mudah melakukan ini. Kita mengambil semua yang paling enak. Slice strawberry, olesan coklat Nutella, dan Milka. Tentu saja kamu harus membukanya terlebih dahulu. Oh, memang ini sangat susah. Quentin, bisa kamu membantuku? Hmm, tidak masalah, nenek. Satu, dan berhasil. Sekarang aku bahkan ingin mencobanya. Wah, ini sangat lezat. Eh, aku bahkan tidak bisa berhenti makan. Hei, kamu tidak boleh mencuri selai ku. Baiklah, kamu harus diberi pelajaran. Tapi baiklah, aku akan membuat sandwich lainnya. Aku harus menemukan olesan coklat di atas roti dan menyebarkan seluruhnya. Dan kita harus menyebarkan dengan baik, kemudian tutupi dengan potokan lain dan gambarlah sesuatu yang lucu di atasnya. Misalnya saja wajah panda. Nah, lihatlah. Nenek, apa yang kamu lakukan di sana? Ini bukan lucu. Apalagi Emily minta sandwich biasa, bukan yang manis. Pertama, aku akan mulai dengan keju. Kamu perlu menggulirnya hingga berubah jadi keripik. Selanjutnya, kamu perlu menambahkan pewarna. Semakin banyak, semakin keren. Akhirnya, kita dapat tampukan keju warna-warni. Ini yang akan aku taburkan di atas rotinya. Setelah itu, aku akan menutupi sandwich dengan potongan lainnya. Nah, lalu kita taruh dalam cetakan waffle. Selanjutnya, akan dibakar ke kompor kecil dan semuanya akan segera siap. Nenek, lihat. Punyaku sudah siap. Ini tidak hanya sandwich biasa, tapi juga ada keju yang berwarna di dalamnya. Oh, itu membosankan. Punyaku yang lebih manis. Oh, kalian sudah siap? Oh, aku tidak tahu harus berbuat apa. Baiklah, aku harus membuat sandwich dari yang aku temukan. Oh, yang penting saja itu ada. Dan aku sekarang akan memanaskannya dengan... Oh, strika. Ini adalah cara tercepat. Baiklah, mari kita beraksi. Nah, bagaimana menurutmu? Aku hebat, kan? Punyaku hampir siap sekarang. Quentin itu terbakar. Wah, aku terlalu cepat bahagia. Emily, aku minta maaf. Ya, itu luar biasa. Hmm, itu terlihat mengerikan. Dan baunya tidak enak. Aku tidak akan mencobanya. Lebih baik aku makan sandwich dari chef. Wah, lihat. Ada keju pelangi. Rasanya sangat luar biasa. Hmm, lezat. Aku sangat menyukainya. Nah, selanjutnya aku harus mencoba sandwich punya nenek. Mereka terlihat sangat yang indah. Dari semuanya, ini yang terbaik. Oh, ya. Ini sangat lezat. Nenek, selamat atas kemenanganmu. Oh, aku tahu pasti cucuku menyukainya. Subscribe agar kamu tidak ketinggalan tentang seru, lezat, dan menggugah selera. Ini akan jadi lebih asik. Jangan kemana-mana dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.